hai 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 bab 124 ya yuk yang kemarin bacaan gitu ya pada waktu ruku hanya ada satunya yang dimasukkan oleh imam al-bukhori yaitu yang subhanakallahumma robbana wabihamdika Allahumma gfirli ada beberapa nya ada beberapa bacaan waktu ruku dan sujud tapi yang dimuat disini oleh imam al-bukhori hanya satu harusnya bab yang baru sekarangnya bab 124 bab umayakulul imamu waman khalofahu iza rofa'a roksahu minaruku bab apa yang diucapkan oleh imam imam dan orang yang di belakangnya atau makmum itu ya apa yang diucapkan oleh imam dan orang yang di belakangnya iza rofa'a roksahu minaruku jika mengangkat kepalanya dari ruku alah itu terjemah harfiah namak itulah apa yang diucapkan oleh imam dan makmum ketika bangkit dari ruku di dalam bab ini pun di imam bukhori hanya memasukkan satu hadisnya hanya ada satu hadis nih anabi huraira ta'rodiyallahu anhu khala kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama iza khala sami'allahu liman hamidah khala Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam iza roka'a wa iza rofa'a roksahu yukam biru wa iza ko ma'mina sajda taini kola Allahu Akbar dari Abu Hurairah semoga Allahum berdoinnya ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah beliau pun mengucapkan atau melanjutkan gitu ya dengan mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamdu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila bergerak untuk ruku dan apabila bangkit dari ruku beliau bertakbir dan apabila berdiri dari atau bangkitnya berdiri bangkit dari minas sajda taini dari dua sujud beliau mengucapkan Allahu Akbar itu lainnya terjemah ini ini hadisnya kalau dari terjemahnya eh dari ya dari terjemah barusanya dari hadisnya di sini tidak ada tidak ada penjelasannya secara eksplisit gitu Nabi itu mengucapkan sami'allahu liman hamidahnya kapan ya hadisnya redaksi hadisnya ya Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW itu apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah beliau melanjutkan dengan mengucapkan Allahu marabana wa lakal hamdhu di sini tuh tidak menerangkannya ini kapan diucapkan eh tapi Imam Tavri didalam bab ini hanya memasukkan satu hadisnya yang ini saja Nah sepertinya juga yang Sebelumnya Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis Yang menerangkan Nabi SAW itu pada waktu ruku Dan sujudnya Membaca Subhanakallahumarobana Wabihamdikaallohumagfirli Nah padahal kan bacaan ruku dan sujud Bukan hanya ini Nah Imam Bukhari Dalam hal ini Seperti juga di banyak Seperti juga di banyak Apa namanya di banyak Bab Imam Bukhari itu hanya memasukkan Satu hadis sementara sisanya Katakanlahnya Imam Bukhari itu mengisyaratkan Ya lihatlah carilah Di kitab yang lain Nah disini juga sama Seperti itu Di dalam bab ini pun Karena secara Matan Aproduksi hadisnya Tidak disebutkan Rasulullah menyebut Sami'aluhuliman hamidahnya Itu kapan Rabbana lakal hamdunya Itu kapan Ini dibaca Diucap wajib itu kapan Imam Al-Bukhari Dalam hal ini di judulnya Dengan judul Ma'yakulul imamu wa mankholfahu Apa yang diucapkan oleh Imam dan Makmum Apabila bangkit dari ruku Sudah diarahkan ke sana Dengan judulnya Dengan judulnya Dengan judul yang Seperti itu Maka Meskipun di dalam hadis lainnya Di dalam hadis lain Ada yang lebih jelas Bahwa Sami'aluhuliman hamidah itu Diucapkan pada Waktu bangkit dari ruku Ada hadis yang lebih jelas Kalau di hadis ini Tidak ada Sebetulnya Hanya Abu Hurairah Yang menerangkannya Hanya mengatakan Demikian saja Nabi itu Apabila mengucapkan Sami'aluhuliman hamidah Beliau Menyambungnya Menyambungnya Dengan mengucapkan Rabbana E Allahuma Rabbana Walakal hamdu Tidak menyebutkan Ini dibacanya kapan Ada pun kalimat berikutnya Dan Nabi SAW itu Apabila hendak ruku Iza roka'a Apabila hendak ruku Beliau Dan apabila Rofa'a roksahu Apabila hendak ruku Kalau terjemah harfiahnya Rofa'a roksahu Itu kan mengangkat kepala Yang dimaksud disini Bangkit dari Dari ruku Abu Hurairah Menyebutnya Rasulullah SAW itu Yukabbiru Artinya Mengucapkan Allahu Akbar Kalau menurut Redaksinya Menurut terjemah harfiahnya Berarti bangkit dari ruku Juga Allahu Akbar Bukan Sami'aluhuliman hamidah Iza roka'a Apabila hendak ruku Wa iza rofa'a roksahu Dan apabila Beliau itu bangkit Atau mengangkat Kepalanya Beliau kabbiru Beliau takbir Kebetulannya baru Yang kemarin Yang hari Kamis Yang hari Kamis Sampai ke Bab ini Yang kemarin itu kan Menyempurnakan Takbir Menyempurnakan Takbir Menyempurnakan Takbir disitu kan Yang dimaksud Jumlah Takbirnya Karena di dalam Sholat itu Banyak takbir Nah dimana Takbir-takbirnya itu Diucapkan Ketika Intikal Atau Berubah posisi Yang setiap kalinya Setiap berubah posisi itu Sambil mengucapkan Allahu Akbar Kalau sholat Wajib Yang empat roka'at Ternyata Jumlah takbir Seluruhnya itu adalah 22 Secara umum Setiap kali Berubah itu Mengucapkan Takbir Atau disertai Dengan Takbir Meskipun Pada waktu Bangkit dari ruku Kalau secara harfiah Takbir itu Artinya Mengucapkan Allahu Akbar Ternyata Waktu Bangkit dari ruku Bukan Takbir Tapi Tahmin Disebutnya Arti Tahmin Ada Tahmin Kalau Diartikan Mengucapkan Kalau tahmin Diartikan Melapadgan Mengucapkan sesuatu Arti tahmin Itu mengucapkan Alhamdulillah Tapi kalau Secara Makna Tahmin Itu apa Tahmin Memuji Allah Arti tahmin Memuji 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 Allah Kalau bukan Mengucapkan sesuatu Tahmin Tahmin itu artinya Memuji Allah Kalau takbir Takbir itu Kalau melapadgan Artinya Mengucapkan sesuatu Mengucapkan Mengucapkan Kalimat Allahu Akbar Itu Takbir Mengucapkan Allahu Akbar Satu lagi Yang di Apa namanya Zikir Atau Wirid Setelah Salat Wajib Itu Ada Lima Disitu Satu Istighfar Istighfar Diawali dengan Istighfar Tiga Kali Kemudian Tah Tasbih Disebutnya Tiga puluh Tiga Disebutnya Tasbih Tiga puluh Tiga Arti tasbih Disitu adalah Mengucapkan Kalimat Subhanallah Kemudian Tahmin Tiga puluh Tiga kali Nah Tahmin Disitu Artinya Mengucapkan Alhamdulillah Kemudian Takbir Tiga puluh Tiga Takbir Disitu Artinya Mengucapkan Allahu Akbar Tiga puluh Tiga kali Kemudian Satu kali Tahlil Kalau Tahlil Artinya Mengucapkan La ilaha Allah Jadi Tahlilan Tahu Maca kulhu Atau Sita Konsisten Tahu Tahlilan Maca yasin Arti tahlilan Mengucapkan La ilaha Artinya Istingfar Setelah Sholat Wajib Ada lima Isinya Satu Istingfar Dua Tahmin Tasbih Tahmin Takbir Tahlil Tahlilan Tahlilan Maca yasin Itu Taka Arti Kumah Itu Beda Jeng Judul Tahlil Itu Artinya Mengucapkan La ilaha Ilaha Seperti Kalau Waktu Apa Namanya Hari Raya Id Atau Ada Gerhana Kan Takbiran Disebut Tagi Waktu Ada Waktu Hari Id Kan Takbiran Mengucapkan Apa Takbiran Wallahu Akbar Diawali Dengan Itu Takbiran Panjangkan Itu Takbiran Disebutnya Yaitu Mengucapkan Allahu Akbar Kembali Lagi Kesini Secara Redaksi Hadisnya Disini Sebetulnya Abu Hurairah Tidak Menyebutkan Secara Jelas Kapan Rasulullah Membaca Mengucapkan Sammi Al-Huliman Hamidah Sekali lagi Coba Penggit Perhatikan Abu Hurairah Mengatakan Seperti Ini Nabi Sallallahu Sallam Itu Apabila Mengucapkan Sammi Al-Huliman Hamidah Beliau Melanjutkannya Dengan Mengucapkan Allahumma Rabbana Walakal Hamdu Titik Lebih kadinya Emang Ini Dibaca Kapan Gak Ada Sebutnya Di hadis Ini Tapi Kan Dibanyak Hadis Karena Hadis Yang menerangkan Sekitar Ini Sekitar Apa Namanya Bangkit Dari Ruku Tentang Ucapan Sammi Al-Huliman Hamidah Banyak Hadis Di hadis Hadis Lain Ada Yang disebut Secara Jelas Yaitu Mengucapkan Sammi Al-Huliman Hamidah Ketika Bangkit Dari Ruku Tak Praktek Hanya Praktek Ini Ini Berlaku Untuk Seorang Imam Karena Di hadis Eh di hadis Di judulnya Ini Imam Buhri Menyebutkan Imam Dan Makmum Imam Dan Makmum Nah Kalau Untuk Seorang Imam Ucapan Sammi Al-Huliman Hamidah Ini Diucapkan Ketika Bergerak Bergerak Bangkit Laki itu Bergerak Untuk Berubah Mengubah Posisi Itu kan Dari Ruku Menjaka Bangkit Dari Ruku Itu Berdiri Iktidal Dari Ruku Ke Iktidal Sammi Al-Huliman Hamidah Ini Ucapan Ketika Bergerak Ucapan Ketika Bergerak Maknanya Jangan 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 Sampai Ada Bacaan Tersisa Itu Padahal Badannya Sudah Berhenti Bergerak Jangan Sampai Ada Ucapannya Yang Sammi Al-Huliman Hamidah Itu Ucapannya Sammi Al-Huliman Hamidah Jangan Sampai Ada Yang Tersisa Artinya Bacaannya Belum Selesai Sementara Badan Sudah Sudah Tegak Meningkan Kalau Dibalikan Dibandingkan Meningkan Bacaan Sudah Habis Sementara Badannya Masih Bergerak Itu Lebih Baik Lebih Gila Kalau Jadi Ada Apa Namanya Jadi Ada Yang Salah Jadi Ada Yang Salah Itu Karena Sammi Al-Huliman Hamidah Ini Diucapkannya Ketika Bergerak Bergerak Itu Bangkit Dari Roko Menuju Menuju Itidal Sammi Allah Ucapan Baru Sampai Disitu Badan Sudah Tegak Terus Sisanya Artinya Kan Sisanya Itu Dibaca Ketika Badan Sudah Tegak Berarti Jadi Di 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 Kemusiannya Dimana Sammi Allah Ilman Hamidah Ini Adalah Bacaan Ketika Bergerak Bacaan Ketika Bergerak Bukan Setelah Berdiri Demikian Juga Dengan Karena Sammi Allah Ilman Hamidah Ini Kan Anggaplah Sama Dengan Takbir Takbir Yang Lainnya Yang Disebut Takbir Intikol Itu kan Takbir Ketika Bergerak Meskipun Bukan Yang Ininya Meskipun Bukan Sammi Al-Humin Hamidah Misalnya Ketika Mau Ruku Ketika Bergerak Menuju Ruku Geraknya Lebih Dulu Setelah Dalam Posisi Ruku Baru Al-Hu Akbar Salah Berarti Ada Si Kalau Praktiknya Yang Demikian Ada Yang Bergerak Menuju Ruku Sudah Dalam Posisi Ruku Baru Dia Mengucapkan Al-Hu Akbar Itu kan Berarti Jadi Bacaan Ruku Kalau Demikian Ya Kalau Demikian Berarti Al-Hu Akbar Itu Jadi Bacaan Atau Dibaca Ketika Sedang Ruku Sudah Ruku Atau Jadi Bacaan Ruku Pun Gitu Padahal Bacaan Ruku Kan Ada Yang Itulah Yang Dibaca Ketika Ruku So Perhatikan Kalau Sedang Berjamaah Kalau Sedang Berjamaah Perhatikan Terimam Nak Sok Ayah Turun Sejauh Untuk Sujud Bahkan Turun Untuk Sujud Belum Mengucapkan Apa-apa Justru Setelah Dalam Posisi Sujud Baru Dia Mengucapkan Al-Hu Akbar Kan Kesalahannya Berarti Al-Hu Akbar Itu Menjadi Bacaan Ketika Ruku Atau Sujud Lah Gitu Kalau Makanya Kalau Para Ulama Menamai Menamai Menamainya Dengan Takbir Intikol Arti Intikol Gerakan Untuk Merubah Untuk Merubah Posisi Takbir Takbir Intikol Itu Diucapkannya Ketika Ketika Bergerak Jadi Jangan Sampai Ada Bacaan Yang Tersisa Anggaplahnya Bacaan Yang Tersisa Sementara Badan Sudah Berada Di Dalam Posisi Berikutnya Kalau Yang Ini Berarti Mengucapkan Sammi Allah Liman Hamidah Itu Ketika Bergerak Untuk Berdiri Tidak Jangan Sampai Ada Bacaan Sisa Misalnya Seperti Yang Barusan Ting Rusuh Gerakan Anak Jadi Bacaan Anak Nyesa Gerakannya Bangkit Cepat Dia Bangkit Mengucapkan Sammi Allah Misalnya Baru Ucapannya Sampai Disitu Badan Sudah Sudah Tegak Berhatikan Sisanya Itu Diucapkan Ketika Dia Dalam Posisi Tidak Kan Berdiri Setelah Ruku Itu Disebutnya Berdiri Tidak Kalau Yang Sholat Sendirian Atau Sebagai Imam Seperti Itu Pelaksanaannya Ucapan Sammi Allah Liman Hamidah Ini Diucapkan Ketika Bergerak Bangkit Dari Ruku Menuju Tidak Nah Waktu Bergerak Itu Mengucapkan Sammi Allah Liman Hamidah Karena Di hadis Ini Hanya Ada Satunya Eh Di hadis Di bab Ini Di sini Imam Buhri Hanya Memasukkan Satu Hadis Yang Ini Dan Beliau Sendiri Sebagai Imam Seperti Yang Dikatakan Oleh Abu Hurairah Setelah Mengucapkan Sammi Allah Liman Hamidah Beliau Mengucapkan Allah Rabbana Walakal Hamlu Nah Padahal Ucapan Atau Bacaan Allahumma Rabbana Walakal Hamlu Ini Tidak Sepasang Ini bukan Sepasang Sammi Allah Liman Hamidah Rabbana Lakal Hamdu Itu bukan Sepasang Bukan Masing-masing Kalau Sammi Allah Liman Hamidah Itu Ucapan Waktu Bergerak Menuju Tidak Yang Kalau Dalam Gerakan Gerakan Berubah Posisi Yang Lain Kan Mengucapannya Allahu Akbar Hanya Disini Yang Ucapannya Beda Yaitu Sammi Allah Liman Hamidah Sementara Ketika Bergerak Yang Lain Itu kan Ucapannya Allahu Akbar Anggaplah Takbir Makanya Di Kalimat Berikutnya Tadi Abu Hurairah Mengatakan Nabi S.A.W. itu Apabila Hendak Ruku Dan Bangkit Dari Ruku Abu Hurairah Menyebut Takbir Nabi S.A.W. itu Apabila Hendak Ruku Dan Bangkit Dari Ruku Beliau Takbir Kalau Secara Bahasa Makanya Saya Tadi Jelas Kalau Secara Bahasa Takbir Mengucapkan Allahu Akbar Padahal Waktu Bangkit Dari Ruku Itu Bukan Allahu Akbar Tapi Yang Ini Secara Umum Makanya Kalau Jumlah Takbir Dalam Sholat Wajib Yang Empat Rukaat Berapa 22 Kan Jumlahnya 22 Dianggap Takbir Karena Sama-sama Bacaan Atau Bacaan Yang Diucapkan Ketika Bergerak Bangkit Dimasukkan Secara Umum Takbir Intikol Itu Namanya Itu Namanya Takbir Intikol Itu Takbir Ketika Bergerak Untuk Mengubah Posisi Jadi Secara Bahasa Mabuh Disini Menyebut Ketika Hendak Ruku Dan Ketika Bangkit Dari Ruku Takbir Ternyata Meskipun Mabuh Mengatakan Demikian Mabuh Mengambil Keumuman Keumuman Setiap Kali Bergerak Berubah Posisi Itu Umumnya Kan Mengucapkan Alhuakbar Kecuali Ketika Berubah Dari Ruku Menuju Tidak Bukan Takbir Secara Umum Menyebut Takbir Kembali Ke Ini Tadi Prakteknya Seperti Itu Untuk Seorang Imam Untuk Imam Atau Yang Sholat Munfarid Ucapan Sammi Allah Liman Hamidah Ini Diucapkan Ketika Bergerak Bangkit Dari Ruku Menuju Itidah Jangan Sampai Berarti Jangan Sampai Bacaan Sammi Allah Liman Hamidah Ini Ada Sisa Gitu Ada Sisa Sementara Badannya Sudah Sudah Tegak Kalau Sudah Berdiri Kan Namanya Itidah Bukan Intikal Tapi Itidah Itidah Itu Posisinya Itidah Itu Posisi Berdiri Setelah Ruku Nah Bacaan Waktu Bacaan Ketika Sudah Berartinya Bacaan Ketika Sudah Berdiri Itidah Atau Sudah Berada Dalam Posisi Itidah Nah Yang Ini Bacaannya Allahumma Rabbana Wa Lakal Hamdu Dan Yang Disebut Berdiri Itidah Karena Bangkit Dari Ruku Itu Kan Disertai Angkat Tangan Bangkit Dari Ruku Mengucapkan Sambil Angkat Tangan Sementara Setiap Kali Mengangkat Tangan Mengangkat Tangan Tidak Terus Disini Diangkat Itu Hanya Sesaat Seperti Ketika Memulai Sholat Takbiratul Ikhram Disertai Angkat Tangan Mengucapkan Allahu Akbar Tangan Tidak Terus Disini Di Kernap Kernap Dikernap Hanya Sesaat Gitu Allahu Akbarnya Terus Kemana Terus Tangan Ini Kemana Kalau Ketika Takbiratul Ikhram Memulai Sholat Kalau Memulai Sholatnya Sendiri Sebetulnya Dengan Takbir Memulai Sholat Itu Dengan Takbir Yaitu Mengucapkan Allahu Akbar Takbiratul Ikhram Itu Disertai Mengangkat Tangan Itu Disebutnya Menyertai Yang Pokok Memulai Sholat Itu Dengan Takbir Takbiratul Ikhram Itu Disertai Dengan Angkat Tangan Mengangkat Tangan Tidak Terus Di Sini Hanya Mengangkat Tangan Itu Sampai Apa Namanya Sampai Ke Mengangkat Sampai Ke Atas Ke Puncak Beratinya Setelah Itu Sampai Di Puncak Sudah Hanya Sesaat Saja Terus Dikemanakan Kalau Setelah Takbiratul Ikhram Itu kan Dalam Posisi Kiam Disebutnya Ketika Berdiri Kiam Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Di Atas Pusar Disini Hanya Sesaat Kemudian Kesini Kemudian Kemana Kesini Berarti Setelah Diangkat Tangan Kemana Kesini Tangan Itu Harus Lurus Tangan Itu Harus Lurus Lurus Tempak Depan Tempak Atas Setengah Linggaran Tempak Atas Tidih Setengah Linggaran Harus Lurus Jadi Di Atas Hanya Sesaat Terus Kemana Gitu Kan Terus Tangan Kemana Nah Kalau Ini Bangkit Dari Ruku Juga Disertai Angkat Tangan Sama Sambil Huliman Hamidah Disertai Angkat Tangan Kan Tidak Terus Disini Terus Kemana Tata Kalau Untuk Posisi Tangannya Untuk Posisi Tangan Ketika Berdiri Tidak Tidak Ada Satupun Hadis Yang Menerangkan Hadisnya Yang Menerangkan Gitu Setelah Sambil Angkat Tangan Ini Tangan Terus Kemana Terus Disini Juga Bukan Begitu Yang Namanya Angkat Tangan Karena Mengangkat Hanya Hanya Sementara Nah Waktu Itidal Itu Tangan Tangan Dimana Itu Tidak Ada Hadisnya Satupun Tidak Ada Makanya Kembalilah Ke Kalau Tidak Ada Hadisnya Berarti Jangan Disebutnya Jangan Ditempatkan Dimana Mana Kalau Tidak Hadis Yang Menerangkan Tangan Itu Ditempatkan Dimana Bandingkan Dengan Waktu Kiam Ada Nggak Hadisnya Yang Menerangkan Tangan Ditempatkan Dimana Yaitu Disini Kan Yang Barusan Waktu Kiam Ada Hadisnya Yang Menerangkan Tangan Ditempatkan Dimana Disini Waktu Ruku Tangan Dimana Kan Kemarin Kan Adanya Tangan Itu Dilutut Waktu Duduk Tangan Dimana Kan Ada Hadisnya Waktu Itidal Tangan Dimana Nggak Kan Ada Hadisnya Kalau Tidak Hadisnya Terus Jadi Tangan Harus Ini Setelah Diangkatkan Sambil Diangkatkan Terus Ini Tangan Harus Dikemanakan Cari Hadisnya Ini Tangan Harus Kemana Nggak Ada Atikumah Atikumah Di atas Terus Juga Nggak Bisa Nggak Boleh Karena Mengangkat Tangan Itu Sifatnya Hanya Sementara Tidak Terus Diangkat Terus Disini Karena Justru Ini Karena Tidak Ada Hadis Satupun Yang Menerangkan Posisi Tangan Waktu Itidal Kesimpulannya Maka Tangan Jangan Ditempatkan Dimana Mana Apa sih Maknanya Tangan Jangan Ditempatkan Dimana Berarti Artinya Biarkan Seadanya Seadanya Tidak Tidak Coba Kita Lihat Kalau Orang Sedang Berdiri Tangannya Dimana Kalau Orang Berdiri Tangannya Bagaimana Tangannya Dimana Makanya Disebutnya Makanya Tangan Setelah Diangkat Tangan Kemana Nyantap Saayana Tidinya Berarti Saayana Itu Tidak Ditempatkan Dimana Mana Kalau Sammi Allah Terus Kebelakang Berarti Ditempatkan Sammi Allah Atau Kedepan Begini Berarti Ditempatkan Disini Terus Kemana Betul Setelah Sammi Allah Liman Hamidah Kesini Rabbana Lakal Hamru Nah Itu Nanti Akan Ditanya Mana Hadisnya Yang Menerangkan Setelah Sammi Allah Tangan Kesini Mual Ayah Tadi Tidak Akan Ada Satu Hadis Pun Tidak Ada Satu Hadis Pun Yang Menerangkan Dimana Tangan Ketika Tidak Mual Ayah Mual Hadisnya Tapi Ada Kan Yang Ditempatkan Disini Itu Berdasarkan Keumuman Disebut Tatik Keumuman Hadis Awal Posisi Sholat Kan Berdiri Awal Posisi Sholat Itu Berdiri Kemudian Amalan Di Dalam Sholat Itu Ada Ruku Ada Duduk Ada Sujud Artinya Ini Kan Mengalami Perubahan Posisi Dari Awal Seseorang Mengerjakan Sholat Itu kan Berdiri Posisinya Nah Ketika Berdiri Di Awal Berdiri Memulai Sholat Itu Juga Sama Ada Keterangannya Tangan Di Mana Ketika Berdiri Berdiri Mau Mengerjakan Sholat Berdiri Tangannya Di Hadisnya Jadi Antap Mantak Makanya Ya Biarkanlah Seadanya Kalau Setiap Kali Berarti Setiap Kali Berdiri Mau Memulai Sholat Tangan Disini Berarti Kita Sudah Menempatkan Kita Sendiri Berarti Yang Menempatkan Tangan Disini Pengamalan Tanpa Dalil Banyak Si Praktiknya Yang demikian Ketika Bersap Berjejer Bersap Berjejer Nunggu Imam Takbir Memulai Sholat Makmum Itu Berdiri Tangannya Disini Ada Yang Ketika Mau Takbir Dibuka Dulu Ada Yang Memang Dari Sini Berangkatnya Angkat Tangan Padahal Menempatkan Tangan Disini Sudah Salah Tidak Ada Hadis Berarti Biarkan Seadanya Nah Yang disebut Posisi Itidal Yang disebut Posisi Itidal Berdiri Setelah Bangkit Dari Ruku Itu Setelah Anggaplah Disebutnya Bangkit Dari Ruku Sambil Mengucapkan Mengucapkan Sambil Mengangkat Tangan Berdiri Itidal Itu Berarti Tangannya Diturunkan Dulu Nah Setelah Tangannya Itu Diturunkan Nah Itulah Posisi Itidal Ya Posisi Itidal Itu Sekali Dagi Bangkit Dari Ruku Kan Mengucapkan Sambil Mengangkat Tangan Mengangkat Tangan Kan Hanya Sementara Turunkan Dulu Nah Itulah Posisi Itidal Setelah Tangannya Itu Diturunkan Setelah Tangannya Itu Kebawah Nah Setelah Tangannya Kebawah Berarti Itu Sudah Berada Dalam Posisi Itidal Ini Bacaannya Ini Ucapannya Yaitu Allahumma Rabbana Walakal Hamlu Ini untuk Imam Untuk Imam Atau Yang Sholat Mun Farid Sendirian Ketika Bergerak Bangkit Dari Ruku Mengucapkan Sambil Allahul Liman Hamidah Jangan Sampai Ada Yang Tersisa Gitu Ucapannya Jangan Sampai Ada Yang Tersisa Ketika Badan Sudah Tegak Di Ucapan Sambil Angkat Tangan Tangannya Turunkan Dulu Barulah Mengucapkan Allahumma Rabbana Walakal Hamlu Jadi ini Sebetulnya Bukan Sepasang Sambil Allahul Liman Hamidah Dan Rabbana Lakal Hamdu Itu Bukan Sepasang Sambil Allahul Liman Hamidah Itu Ucapan Ketika Bergerak Bangkit Dari Ruku Sementara Rabbana Lakal Hamdu Itu Ucapan Dalam Posisi Ini Tidak Nah Hanya Jadi Jadi Apa Namanya Jadi Anggaplah Seperti Seperti Sepasang Ini sangat Erat Kaitannya Karena Kalau Untuk Makmum Itu kan Ternyata Tidak Mengucapkan Sambil Allahul Liman Hamidah Untuk Makmum Itu Tidak Mengucapkan Sambil Allahul Liman Hamidah Ini Karena Disini Kan Hadisah Hanya Ada Satu Untuk Makmum Itu Ada Kalau Abu Hureroh Di hadis Ini Menerangkan Nabi Itu Mengucapkan Sambil Allahul Liman Hamidah Seperti Barusan Penjelasannya Nabi Mengucapkan Sambil Halul Liman Hamidah Itu Ketika Bergerak Bangkit Dari Ruku Menuju Tidak Dan Mengucapkan Rabbana Lakal Hamdu Setelah Dalam Posisi Intidal Persisnya Kan Setelah Tangan Diturunkan Nah Kalau Untuk Makmum Kalau Untuk Makmum Di bab Berikutnya Ada Keutamaan Keutamaan Ucapan Allahumma Rabbana Walakal Hamdu Ini Keutamaannya Tapi Hadisnya Disini Juga Yang Ini Apabila Imam Mengucapkan Sambil Allahumma Hamidah Imam Mengucapkan Sambil Allahumma Hamidah Jahar Karena Inilah Takbir Inilah Takbir Kalau di tempat Lain Takbir Imam Mengucapkan Sambil Allahuliman Hamidah Dengan Jahar Apabila Imam Mengucapkan Sambil Allahuliman Hamidah Ucapanlah Oleh Kalian Makmum Rabbana Lakal Hamdu Jadi Makmum Bagi Makmum Tidak Ada Ucapan Sambil Allahuliman Hamidah Praktek Nama Ayawai Praktek Nama Ayawai Makmum Yang Gitu Ketika Imam Bangkit Sambil Allahuliman Hamidah Makmum Ternyata Waktu Bangkit Mengucapkan Sambil Allahuliman Hamidah Padahal Hadisnya Nanti Di bab Berikutnya Hadisnya Yang itu Apabila Imam Mengucapkan Sambil Allahuliman Hamidah Maka Ucapkanlah Oleh Kalian Rabbana Walakal Hamdu Dan Ucapan Rabbana Lakal Hamdunya Itu Dituntut Bersamaan Ucapan Ucapan Rabbana Lakal Hamdunya Makmum Itu Dituntut Bersamaan Dengan Ucapan Rabbana Lakal Hamdunya Imam Anggapnya Di hadisnya Malaikat Bukan Imam Ucapan Rabbana Lakal Hamdunya Makmum Itu Harus Bersamaan Dengan Rabbana Lakal Hamdunya Imam Sementara Imam itu Mengerjakannya Mengucapannya Imam itu Seorang Imam Seorang Imam itu Ketika dia Mengerjakan Sholat Sebagai seorang Imam Lakukanlah Seperti Ketika Dia sholat Sendirian Ya Lakukanlah Ketika Seperti Dia sholat Sendirian Dalam Masalah Ini Imam itu Katakan Fokus Anggapnya Imam itu Fokus Kepada Apa sih Yang dilakukan Seorang Imam Dalam Ini Masalah Sekarang Ini Imam itu Pokoknya Ketika Bergerak Bangkit Mengucapkan Sambil Angkat Tangan Kemudian Menurunkan Tangan Lalu Mengucapkan Robbanalakalhamdu Nah Tuntutan Robbanalakalhamdu Kepada Makmum Ini Tuntutan Tuntutan Ucapan Robbanalakalhamdu Kepada Makmum Tuntutannya Adalah Harus Bersamaan Dengan Dengan Berarti Makmum Yang Harus Mengikuti Imam Sekarang Ini Imam Anggap Dia Sholat Sendirian Dalam Masalah Yang Ini Anggaplah Seperti Dia Sholat Sendirian Bangkit Dari Rukus Sambil Mengucapkan Sambil Al-Huliman Hamidah Disertai Angkat Tangan Turunkan Duru Tangannya Kemudian Mengucapkan Rabbanalakalhamdu Adapun Makmum Ternyata Tidak Bersamaan Dengan Rabbanalakalhamdu Imam Bukan Salah Imam Yang Salah Makmum Berarti Makmum Yang Dituntun Untuk Menyesuaikan Diri Menyesuaikan Diri Mengikuti Agar Ucapan Rabbanalakalhamdu Barang Dengan Imam Kalau Makmumnya Juga Ini Yang Mereka Yang Salahnya Yang Salah itu Yang Ini Kalau Makmumnya Juga Mengucapkan Sambi Allah Huliman Hamidah Pasti Ucapan Rabbanalakalhamdu Tidak Bersamaan Dengan Imam Pasti Tidak Bersamaan Atau Makmum Tidak Mengucapkan Sambi Allah Huliman Hamidah Tapi Waktu Mengucapkannya Setelah Berdiri Iktidal Pasti Tidak 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 Makmum Itu Tidak Mengucapkan Sambi Allah Huliman Hamidah Tapi Mengucapkan Rabbanalakalhamdu Setelah Makmumnya Itu Berdiri Iktidal Berarti Prakteknya Kan Makmum Kalau demikian Dia Bergerak Bangkit Sambil Angkat Tangan Tanpa Mengucapkan Apa-apa Lalu Menurunkan Tangannya Dulu Baru Mengucapkan Rabbanalakalhamdu Pasti Tidak Bersamaan Karena Bangkitnya Makmum Ini Kan Harus Setelah Selesai Komandonya Imam Yaitu Sambi Allah Huliman Hamidah Nah Setelah Dah Baru Makmum Boleh Boleh Bangkit Kalau Bacaan Sambi Allah Huliman Hamidah Imam Belum Selesai Makmum Tidak Boleh Mulai Bangkit Harus Setelah Komando Disebut Tidak Harus Setelah Komando Dari Imam Selesai Kalau Pada Waktu Intikol Yang Lain Kan Allahu Akbar Sebelum Bar Makmum Tidak Mulai Bergerak Diam Diam Saja Dulu Meskipun Bacaannya Sudah Selesai Misalnya Begini Rokat Ketiga Misalnya Shalat Maghrib Kan Bacaannya Sir Kalau Makmum Bacaan Fatihah Sudah Selesai Lebih Dulu Berarti Bacaan Makmum Yang Lebih Cepat Bacaan Fatihah Makmum Lebih Cepat Dia Sudah Selesai Bacaan Fatihah Sudah Fatihah Kemudian Mengucapkan Amin Imam Belum Belum Ruku Maka Dia Dia Menunggu Nah Ketika Imam Selesai Bacaannya Kemudian Bergerak Ruku Allahu Akbar Makmum Tidak Sabar Tadi Nungguan Wah Buru-buru Tetap Tidak Boleh Tetap Saja Harus Nunggu Komandonya Selesai Allahu Akbar Baru Makmum Bergerak Nah Ini Juga Sama Sami Allahu Liman Hamidah Sampai Disitu Komandonya Jangan Sampai Masih Ketika Di Tengah Tengah Sami Allah Makmumnya Sudah Mulai Bangkit Itu Makmum Yang Salah Ini Imam Nabi Sampai Sampai Allah Ini Makmum Ini Dahna Ini Rahat Dahna Itu Tungguan Imam Itu Gitu Sampai Dek 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 Orang Sudah Beribang Gitu Lengun Dengan Nabi Kana Cangkeng Sampai Allah Ayo Imam Sengah Gitu Makmum Tengguan Dahna Karena Kan Tidak Boleh Sebetulnya Tidak Boleh Makmum Itu Mulai Bergerak Sebelum Komando Imam Selesai Gak Boleh Imam Nabi Kasa Belen Allah Sampai Allah Orang Tengguan Dah Nata Lila Harus Tengguan Makmum Gitu 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 Imam Sebalik Orang Nang Tengguan Dah Kesebelian Makmum Kata Imam Ini Karena Ini Di Judul Ini Imam Bukhari Menyebut Bukan Hanya Imam Atau Yang Salat Mun Farid Di Judulnya Ini Imam Dan Orang Yang Di Belakangnya Tapi Hadis Hiji Itu Imam Bukhari Tengguan Tengguan Ini Cukup Untuk Menerangkan Seperti Apa Imam Bagaimana Imam Melakukan Itu Dan Makmum Dan Bacaannya Apa Yang Diucapkan Oleh Imam Dan Makmum Ketika Bangkit Dari Ruku Hari Hadis Hiji Yang Ini Di Dalam Hadis Sebetulnya Abu Hurairah Tidak Menerangkan Ini Diucapan Ketika Bangkit Dari Ruku Tentu Di Abu Hurairah Nage Abu Hurairah Kan Hanya Mengatakan Nabi Salah Salah Apabila Mengucapkan Sammi Allahu Liman Hamidah Beliau Melanjutkannya Dengan Mengucapkan Rabbana Laka Lahamdu Kapan Gak ada Kalau dalam Hadis ini Makanya Saya katakan Banyak Sebetulnya Hadis Sekitar Rimas Allah Ini Banyak Yang Intinya Terbagi Menjadi Dua Apabila Menjadi Imam Atau Sholat Sendirian Terkait Masalah Ini Maka Sammi Allah Haliman Hamidah Itu Diucapan Ketika Bergerak Bangkit Sambil Angkat Tangan Dan Ucapan Sammi Allah Haliman 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 Harus Dibacanya Ketika Bergerak Yang Artinya Jangan Sampai Ada Bacaan Atau Ucapan Sammi Allah Haliman 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 Yang Tersisa Ketika Badan Sudah Sudah Tegak Karena Kalau Badan Sudah Berdiri Itu Bukan Intikal Intidal Namanya Jadi Jangan Sampai Ada Sebagian Bacaan Atau Ucapan Sammi Allah Haliman Hamidah Ini Yang Diucapkannya Setelah Berdiri Intidal Itu Kalau Sebagai Seorang Imam Atau Sholat Sendirian Sammi Allah Haliman Hamidah Diucapkan Ketika Bergerak Bangkit Dari Ruku Sambil Angkat Tangan Bacaannya Harus Sudah Habis Sebelum Atau Sudah Habis Atau Bersamaan Dengan Posisi Badannya Itu Itidal Tangannya Kebawah Dulu Barulah Mengucapkan Allahumma Rabbana Lakal Hamdu Itu yang Dilakukan oleh Seorang Imam Atau Sholat Sendirian Munfarin Kalau Untuk Makmum Sebetulnya Hadisnya Ada Di Berikutnya Apabila Imam Mengucapkan Sammi Allah Haliman Hamidah Maka Ucapkanlah Oleh Kalian Rabbana Kalhamdu Hadis Itu Menunjukkan Untuk Makmum Tidak Ada Ucapan Sammi Allah Haliman Hamidah Apabila Bacaan Imam Sampai Kepada Walad Dolin Ucapkanlah Amin Apa Kaitannya Amin Dengan Al-Fatiha Dasar Benar Nama Masing-masing Itu Masing-masing Masing-masing Kalau Saya Sebutkan Seperti Ini Rangkaian Amalan Di Dalam Sholat Rangkaian Amalan Di Dalam Sholat Itu Dimulai Dari Takbir Sampai Salam Kan Banyak Amalan Di Dalamnya Beda-beda Rangkaian Amalannya Itu Kalau Rokaat Pertama Awalnya Takbiratul Ihram Sambil Angkat Tangan Kemudian Meletakkan Tangan Dulu Kan Di Disini Baru Membaca Tangan Belum Disini Jangan Membaca Dulu Allahu Allahu Akbar Tangan Disini Sudah Mulai Subhanallah Allah 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 Tangan Atau Achan Belum Kiam Kalau Tangan Belum Disini Berarti Belum Kiam Allahu Akbar Allah Allah Bain Bain Wabain Khotaya Baru Tangan Atau Achan Gitu Itu kan Rangkaiannya Rangkaian Amalan Di dalam Sholat Nah Setelah Apa Namanya Tangan Disini Kemudian Baca Doa Iftidah Setelah Doa Iftidah Ta'uz Setelah Ta'uz Fatihah Setelah Fatihah Amin Masing-masing Ette Itu kan Rangkaian Amalan Nah Gitu Nah Yang Ini Juga Sama Antara Sami Allahu Liman Hamidah Dan Rabban Allah Kalhamdu Masing-masing Sebetulnya Itu Lebih Terlihat Apabila Apa Namanya Untuk Orang Yang Sholat Sendirian Atau Sebagai Imam Ini Terlihat Masing-masing Nanti Kalau Sami Allahu Liman Hamidah Itu Ucapan Waktu Bergerak Sementara Rabban Al-Qalhamdu Itu Ucapan Pada Posisi Etidah Kan Masing-masing Kalau Berjamaah Makmum Tidak Mengucapkan Sami Allahu Liman Hamidah Kalau Makmum Itu Katakanlah Mengucapkan Rabban Al-Qalhamdu Seperti Imam Yaitu Setelah Dalam Posisi Etidah Jadi Tidak 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 Bersamaan Robban Ucapan Robban Al-Qalhamdu Imam Dengan Robban Al-Qalhamdu Makmum Mal Bareng Karena Bangkitnya Tidak Bersamaan Sementara Tidak 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 Ucapan Robban Al-Qalhamdu Makmum Itu Harus Bersamaan Dengan Robban Al-Qalhamdu Imam Jinnah hadisnya malah ikat Robana lakal hamdunya Makmum itu harus bersamaan Dengan robana lakal hamdunya imam Berarti kan mamum yang harus Menyesuaikan diri kan Mamum yang harus menyesuaikan diri Mamum yang harus Tahu gitu kapan Waktunya imam mengucapkan robana Lakal hamdu Kalau bagi imam tadi kan robana lakal hamdu Itu diucapkan Setelah dia dalam posisi Ya itu setelah tangannya Ke bawah Makmum yang harus tahu Makmum yang harus mengetahui Paham harus Tahu taimingnya Ya taimingnya itu kan Imam mengucapkan robana lakal hamdunya kapan Nah makmum ya harus berusaha Bersamaan Karena dengan bersamaan Ucapan robana lakal hamdunya Ternyata ada keutamaan Diampuni dosa-dosanya Yang telah lalukan lumayan Lumayan Diampuni dosa yang telah lalu Lumayan Atau lumayan Diampuni dosa Keutamaannya kan demikiannya Ini agama lebar sedikit Kaitan kemarin dengan Kajian dalam kitabur Rikok Tentang ini Bab ini kan Barang siapa yang Dihisab oleh Allah Dengan Cara Hisaban yang detil kan Yang detil Betul-betul Hisab Hitung-hitungan Sampai keamalan terkecilnya pun Itu dihitung-hitung Hasilnya Pasti masuk neraka Kalau dihisab Jadi dengan cara demikian Hasil nanti Pasti masuk neraka Dan Allah Memberlakukan Cara Atau proses Penghisaban yang demikian Untuk orang yang Tidak dapat Ampunan Dari Allah Nah Allah Menghisab dengan cara demikian Itu hanya bagi orang Yang tidak mendapatkan Ampunan Tentang pada hal Dijanjikin Barang siapa Yang ucapannya Bersamaan Berbarengan Dengan ucapan Malaikat di langit Diampuni Dosa-dosanya Yang Yang telah lalu Kan lumayan Saya tahu Bukan lumayan Atau diampuni dosa Karena kalau orang Yang sudah diampuni Dosanya Kalaupun Dihisab Berarti Hisaban yang ringan Formalitas Kan sudah diampuni Sebetulnya Dosanya Formalitas Di hisab Yang Permainan Di hisab Di hisab Permainan Formalitas Karena Cara hisabannya Seperti yang Rasulullah Terangkan Disebut Al-ardu Bahasa Arab Al-ardu Namanya Formalitas Tinggal Bunggul Seperti itu Bunggul Ya gitu Disebut Hisaban yang ringan Hanya Hanya dilihat Karena sebetulnya Dosanya sudah Diampuni Oleh Allah Kok mau Itu dihisab Pasti kan Kalau yang tidak Masuk surga Tanpa hisab Pasti diampuni Dosanya Kalaupun Harus dihisab Yang diampuni Dosanya itu Hanya menjalani Itulah Persidangannya Penghisabannya Itu Dengan Hisaban yang ringan Formalitas Wunggul Nuh etama Kalau orang Yang dihisab Dengan hisaban Yang betul-betul Terjadi Hitung-hitungan Artinya Antara Amal soleh Dan dosa Sampai Keamalan Dan dosa Yang terkecilnya Itu Allah Berlakukan Untuk yang Tidak Mendapatkan Ampunan Artinya Kan hal-hal Seperti ini Jangan Dianggap Enteng Jangan Dianggap Reweh Jangan Diabaikan Ini janji Dari Allah Luar biasa Tapi ini Kan kemakmum Kalau imam Aman Sebagai imam 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 Lakukanlah Seperti dia Sholat Sendirian Sambi Allah Liman Habidahnya Diucapkan Ketika bergerak Bangkit Sambil Angkat tangan Kemudian Tangannya Turunkan Dulu Baru Mengucapkan Rabbana Kalhamdu Itu yang Dilakukan Oleh imam Itu Makmum Kuma Cek imam Kuma Mane Barang Hayurek Tepek Gitulah Seolah-olah Berarti Makmum Disini Yang dituntut Untuk Usahakan Supaya Ucapan Rabbana 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 Kalhamdu Itu Bersamaan Dengan Imam Imam Sudah Aman Imam Imam Itu Sudah Aman Kalau Benarnya Yang dilakukannya Sepertilah Ketika dia Sedang Sholat Sendirian Imam Aman Karena Rabbana Kalhamdu Itu Yang Pokok Rabbana Kalhamdu Kan Bacaan Waktu Berdiri Bukan Waktu intikol bukan ya Rabbana lakal hamdu kan bukan bacaan ketika intikol tak bagi makmumnya jadi etak gitu, Rabbana lakal hamdu itu bagi makmum itu menjadi bacaan yang dibaca ketika dia bergerak karena tuntutannya harus bersamaan dengan dengan imam jadi itu sepasang seperti sepasang gitu padahal masing-masing tapi juga tidak bisa lepas sama sekali karena kalau salat berjamaah kan itu bagi makmum sampai Allah lakal hamdu kan gak ada jadi waktu bergerak bangkitnya membaca apa yang ada perintahnya adalah ucapan Rabbana lakal hamdu dan dituntut untuk bersamaan jadi kita tetap praktek nanti ketika berjamaah kan karena di judul ini imam bohri menyebutnya apa yang dibaca imam dan makmum ketika bangkit dari ruku gitu kan judulnya ternyata hadisnya hanya ada satu dan dua yang disebut disini abu huraruh menyebut di hadis inilah ada dua satu sammi alohuliman hamidah dua robana lakal hamdu kan dua bacaannya kalau bagi imam itu di dua tempat yang berbeda gitu kalau bagi imam sammi alohuliman hamidah dan robana lakal hamdu itu di dua tempat yang berbeda satu ketika intikol satu lagi ketika i'tidak tapi bagi makmum robana lakal hamdu itu itu menjadi bacaan ketika dia bangkit karena ketika makmum mulai bangkit itu ketika imam sudah i'tidak makmum benar ya tadi ini disebut makmum benar mulai bergeraknya itu setelah komando imam selesai gitu kan benarnya kan demikian tidak memadaruh apalagi kalau makmum bangkitnya lebih dulu imam nagechan nyebut sammi alohuliman hamidah makmumnya sudah bergeraknya nah betul lah robana lakal hamdu sammi alohuliman hamidah asal hara parah kalau bagi makmum jadi demikian karena ini nih penting makmum ini kan baru boleh mulai bergerak bangkit dalam ini kan bergerak bangkit menuju i'tidak setelah komando imamnya selesai sammi alohuliman hamidah ah setelah sampai hamidahnya baru makmum boleh mulai bergerak bangkit imam belum selesai dengan ucapan sammi alohuliman hamidah makmum meskipun bacaan rukunya sudah habis gak boleh sammi alohuliman hamidah sampai disitu makmum sudah mulai bergerak bangkit nah ini makmum kepagian dia bangkit dia itu masuknya kategori mubadaroh disebut nanti bonyusul nyusul imam sebut nanti mubadar bonyusul imam ngungudagi imam si ganusian tinggalin gitu makmum bubadaroh ngungudagi imam si ganusian tinggalin padahal kan ada timingnya makmum itu boleh mulai bergerak setelah komando imam selesai mau masalah ini ataupun di semua inti kol allahu akbar barulah makmum mulai makanya ketika imam mengucapkan sammi alohuliman hamidah dia itu sedang bergerak kan sammi alohuliman hamidah tangannya turun dulu imam itu barulah imam itu mengucapkan robban ala kalhamdu nah ketika imam menurunkan tangan makmum itu dia itu sedang mulai bergerak bangkit jadi bagi makmum robban ala kalhamdu itu diucapkan ketika dia bergerak bangkit menuju itu tidak karena dituntut bersamaan itu masalahnya karena robban ala kalhamdunya makmum itu dituntut bersamaan dengan robban ala kalhamdunya imam kalau bagi imam atau yang sholat sendirian robban ala kalhamdu ini adalah bacaan ketika atau dalam posisi tidak bagi imam bukan enggak ternyata kalau bagi imam atau orang yang sholat sendirian robban ala kalhamdu itu itulah bacaan ketika atau dalam posisi tidak dimana tadi kan yang disebut posisi tidak di tangan harus sudah ke bawah turunkan dulu tangannya baru robban ala kalhamdu itu imam atau sholat sendiri lama bukan beda saya kira sudah praktek jangan sampai salah dan usahakan harus berarti disebut lumayan karena di apa namanya dijanjikan katanya dijanjikan oleh Allah kalau robban ala kalhamdu itu bersamaan diampuni dosanya yang telah lalu diampuni dosa kalaupun harus dihisap ringan berarti hisabannya karena dosanya sebetulnya sudah diampuni atau masuk surga tanpa hisab kalau dosa sudah diampuni sudah hilang katakanlah dosa sudah diampuni sudah hilang dosanya kalaupun harus dihisap menjalani ya italah apa namanya penghisaban persidangan disebutnya formalitas atau hisab dimana Rasulullah menyebutkan formalitas tidak ditinggali wungkul catatan amal gitu ya wungkul hisab tidak lama Allah melihat catatan amal manusia tidak akan lama memang demikiannya Rasulullah sendiri yang menerangkan bagaimana itu yang disebut prosesi sebenarnya ringan kepada Aisyah akan menjawab zalikil ardu zalikil ardu itu hanya itulah di alam bahasa orang namanya hanya dilihat sudah ini berarti kan formalitas sebenarnya karena sebetulnya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah formalitas dihisab masuk ruang sidang cita-cita nah gitu wungkul dihisab tapi tadi berat menghadapi proses sisa-bansi gitu dihitung itu untuk orang yang tidak dapat ampunan dari Allah tidak mengucapkan amin itu bareng itu kesempatan artinya kesempatan amalan kesempatan amalan-amalan yang Allah adakan dengan imbalan diampuni dosa ini harus diusahakan berarti tidak gampang amalan itu benar tidak pelaksanaan yang benar sholat tidak sholatnya yang tidak benar bisa jadi tanya hal-hal seperti ini terlewatkan padahal syaratnya gampang hanya ucap tuntutannya kan hanya ucapan robbanal akal hamdunya barang dengan imam sebut imam mengerjakannya seperti dia sholat sendiri begitu imam berarti kan mamung yang harus menyesuaikan diri terima kasih Terima kasih.